Pemirsa aparat kepolisian hingga kini masih memburu pelaku pembunuhan yang menimpa seorang gadis warga suku Baduy Luar yang terjadi di Saung Ladang. Korban ditemukan tewas Jumat lalu dengan luka benda tajam di sejumlah anggota tubuhnya. Misteri terbunuhnya seorang gadis muda warga suku Baduy Luar dengan luka sebetan benda tajam di sekujur tubuhnya terus diungkap pihak kepolisian. Kepolisian Polres Lebak Banten masih memburu dalang pembunuhan SRW yang tewas di Saung Ladang yang berada di Blok Kadu Helang. Kapolres Lebak Banten mengatakan tak ada satupun barang hilang dalam pembunuhan tersebut. Barang yang hilang, kita cek lemari juga tidak acak-acakan. Berarti patut diurga, ini bukan pencurian yang hilang. Di situ bapak korban itu punya golok, misalnya orang bari itu punya golok disimpan di rumah. Kita cek, ternyata sarungnya masih ada, goloknya tidak ada. Yang isinya itu ya. Kalau sarungnya masih ada, itu kita cita. Selain dianiaya, korban diduga diperkosa terlebih dahulu karena saat otopsi ditemukan bekas jajaran sperma di alat vital korban. Dan mungkin patut diduga goloknya itu digunakan untuk membunuh. Karena korban itu... Sementara sejumlah tokoh dan kesepuan badui berharap agar pelaku pembunuhan dapat ditangkap dan dihukum seadil-adilnya. Tidak jadinya seperti begini. Kalau pendapat saya itu bukan kesalahan biasa, itu kesalahan luar biasa. Soalnya bagi sebatna kami, itu belum pernah ada yang tidak jadinya seperti begini. Tapi mudah-mudahan yang itu semuanya itu berusaha sampai ketemu yang mau lakukan. Hingga kini polisi masih terus memburu keberadaan pelaku pembunuhan SRW. Sementara jasad SRW sudah dimakamkan beberapa waktu lalu di dekat kediaman korban. Dari Lebak, Banten, Skandar Nasution, INews melaporkan.